Intro Apa itu Whitehall? Kebalikan dari Blackhall? Well, halo semuanya. Kembali lagi bersama sumber pengetahuan astronomi paling yahut. Dimana lagi kalau bukan channel bicara. Seperti biasa nih guys, channel bicara masih akan membahas konten-konten menarik tentang topik yang kalian sukai yaitu astronomi. Membahas tentang astronomi, emang gak akan ada habisnya? Ya bener gak sih? Jadi, enaknya bahas apa ya kali ini? Channel bicara udah sering banget membahas soal-soal tentang Blackhall. Kalian yang ikutin video channel bicara pasti udah paham deh apa itu Blackhall. Buat kalian yang belum paham tentang Blackhall, coba tonton dulu video Blackhall-nya di channel bicara. Oke? Videonya ada di video list channel bicara. Di video kali ini kita akan membahas soal Whitehall. Dilihat dari namanya aja kok mirip-mirip dengan Blackhall ya? Apa sih sebenarnya Whitehall ini? Apa bedanya dengan Blackhall? Apakah Whitehall ini sama berbahaya seperti Blackhall? Daripada penasaran, kalian mesti nonton video ini sampai habis, oke? Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, channel bicara mau ngingetin kalian nih. Untuk terus dukung channel bicara dengan mensubscribe channel ini dan memberikan like-nya. Karena dengan mensubscribe channel ini, itu artinya kalian mendukung dan mensupport channel bicara ini agar tetap terus memberikan informasi tentang astronomi. Oke? Kebalikan dari Blackhall Seperti warna hitam dan putih yang berlawanan, Whitehall adalah kebalikan dari Blackhall itu sendiri. Kalau Blackhall adalah benda angkasa dengan kebadatan luar biasa, sampai cahaya saja tidak bisa keluar dari sana, Whitehall adalah sebaliknya. Whitehall memuntahkan semua benda yang ada di dalamnya. Semua benda yang tersedot oleh Blackhall dapat meloloskan diri melalui Whitehall. Nomor 6 Whitehall tidak bisa dimasuki oleh benda apapun. Whitehall ibarat jalan satu arah, di mana kita melintasi dan melewati satu kali saja. Jadi nih, ya ibarat jalan tol, kita nggak akan bisa putar balik di dalam Whitehall. Berlawanan dengan Blackhall yang menjebak semua benda di dalamnya supaya tidak bisa keluar. Whitehall justru mengeluarkan semua materi yang ada di dalamnya. Whitehall hanya bisa mengeluarkan benda, tidak bisa menyedot masuk ke dalam. Nomor 5 Whitehall adalah Blackhall yang mati. Semua benda langit di alam semesta ini punya umur, tidak terkecuali Blackhall. Blackhall tercipta dari bintang yang mati dan mengalami ledakan supernova. Pada akhirnya, Blackhall juga bisa mati dan berubah menjadi Whitehall. Inilah awal asal-muasal Whitehall. Blackhall yang sudah mati, memuntahkan semua materi yang pernah tersedot di dalamnya. Nomor 4 Whitehall sering dibahas di film-film. Fenomena luar angkasa seperti Blackhall dan Whitehall memang selalu menarik untuk dibahas. Bahkan dibuat menjadi film. Kalian yang suka dengan film-film science fiction, pasti udah nggak asing lagi dengan Time Traveler, Blackhall, dan Whitehall. Whitehall pernah dibuat di salah satu episode komik, Transformer, dimana beberapa karakter yang terjebak di dalam dunia negatif, lalu menggunakan Whitehall untuk keluar dan kembali ke alam semesta mereka sendiri. Ada juga film berjudul The Blackhall pada tahun 1979, dimana pada salah satu adegan ada pesawat luar angkasa yang tertelan oleh Blackhall. Pesawat tersebut berhasil meloskan diri setelah dimuntahkan oleh Whitehall. Nomor 3 Whitehall penyebab terjadinya Big Bang Hingga saat ini, umat manusia masih berusaha mencari tahu awal terbentuknya alam semesta. Teori yang paling terkenal adalah Big Bang Theory. Menurut teori itu, alam semesta dan sisinya terbentuk sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, karena terjadi ledakan hebat yang menyebabkan terciptanya bintang, planet, galaksi, dan benda-benda langit lainnya. Menurut sebuah teori, penyebab terjadinya Big Bang adalah Whitehall. Big Bang adalah sebuah ledakan energi dari radiasi yang sangat besar dan tidak diketahui dari mana asalnya. Para ilmuwan berpendapat bahwa kemungkinan yang paling masuk akal adalah Whitehall menjadi sumber energi dari energi penyebabnya ledakan tersebut. Nomor 2 Penemuan Whitehall oleh manusia Selama ini, Whitehall dianggap sebagai sebuah teori gila para ilmuwan yang tidak nyata. Dulu banyak orang yang menganggap Whitehall hanyalah imajinasi belaka. Semua teori tersebut terpatahkan oleh penemuan yang fenomenal pada 14 Juni 2006. Pada hari itu, satelit Swift milik NASA menangkap ledakan Sinar Gama di luar angkasa. Ledakan ini hanya terjadi selama 102 detik saja. Namun selama waktu itu, pancaran Sinar Gama begitu kuat sebelum akhirnya hilang tanpa jejak. Asal dari ledakan Sinar Gama tersebut diakini sebagai Whitehall, sekaligus membuktikan bahwa Whitehall benar-benar ada. Nomor 1 Whitehall adalah jawaban Time Traveler. Time Traveler selalu menjadi teori yang menarik untuk dibahas. Apalagi setelah kita lihat film Avengers Endgame. Kayaknya gampang banget ya, time travel dan menjelajah alam semesta ini. Tapi di dunia nyata, apakah itu semua mungkin? Well, menurut para ilmuwan, Whitehall dan Blackhall adalah jawaban dari pertanyaan manusia tentang Time Traveler. Benda langit bisa masuk melalui Blackhall, lalu meloloskan ke sisi lain alam semesta melalui Whitehall. Tapi sekali lagi, semua itu masih teori ya guys. So, kita tunggu aja penelitian lebih lanjut mengenai Whitehall ini, oke? Keingin tahuan manusia tentang alam semesta dan isinya memang tidak pernah habis. Manusia selalu ingin membuktikan bahwa teori-teori yang selama ini dianggap gila memang benar-benar ada. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah Whitehall ini ada atau hanya imajinasi belakang? Apakah Time Traveler benar-benar mungkin dilakukan suatu saat nanti? Well, semoga suatu hari nanti ada ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan itu semua, oke? Tapi menurut kalian gimana tentang itu semua? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini, oke? Nggak kerasa nih kita sudah di akhir video. Kalau bahas sesuatu yang menarik tuh emang suka nggak kerasa ya? Oke, terima kasih sudah menonton video channel Bicara sampai habis. Pantengin terus channel Bicara karena masih akan banyak video-video menarik lainnya tentang astronomi. So, terakhir terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel Bicara. Bye-bye! Sampai jumpa lagi di video-video menarik lainnya.